Hati ini kadang-kadang keras, kadang-kadang lembut. Kadang-kadang enak ibadah, kadang-kadang husu, kadang-kadang tidak husu. Perhatikan apa yang kita makan. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan, you are what you eat. Kamu itu tergantung apa yang kamu makan. Ini bahasa sederhana. Kamu, you are what you eat, apa yang kamu makan. Sehingga Abdullah Ibn Mubarak mengatakan, Satu dirham, taruhlah seribu rupiah yang aku terima dari syubhat. Ini aku akan, tidak ada gunanya daripada seratus ribu dirham seratus juta yang aku infakkan. Jadi yang lebih berbahaya ini, yang satu dirham atau seribu rupiah yang aku terima dari uang yang syubhat. Itu bisa penghancur kebahagiaan. Menghancur sesuatu yang indah di hati kita daripada seratus juta yang kita infakkan. Jadi kadang-kadang orang akan mengukur kecil besar. Ini satu dirham itu taruhlah nilai sepuluh ribu. Itu buat apa kita menerima yang sepuluh ribu, terus kita mau berinfak dari seratus juta uang kita yang halal. Mendingan tidak usah terima. Kenapa? Karena pengaruh, apalagi haram itu sendiri. Syubhat saja harus dihindari. Apalagi yang haram. Sehingga para wanita-wanita yang solehat di zaman-zaman salafus soleh, dia kalau melepas suaminya bekerja, apa yang dia katakan? Jangan sekali-kali kau pulang ke rumah, bawa yang syubhat, bawa yang haram. Aku dan anak-anakmu insya Allah sabar menahan lapar dan dahaga, tapi kami tidak mampu menahan siksaan api neraka. Ini wanita-wanita yang solehat. Mestinya juga wanita-wanita yang sekalang itu ingetin begitu sama suaminya. Kalau itu terjadi, saya yakin tidak ada korupsi. Ini korupsi juga kadang-kadang dari istri juga. Tapi setelah dipenjara, suaminya sendiri, istri di luar. Siapa juga? Tidak mungkin dua-duanya. Kecuali kalau dua-duanya juga korupsi. Coba ketika dipenjaranya. Cuma para koruptor kita juga ini, ketika ditahan, dada-dada juga dia. Senyum-senyum juga. Yang saya khawatirkan ini, negara bukan apa yang terjadi, memelihara para koruptor. Dipelihara akhirnya. Tapi kan negara memelihara fakir miskin. Ia dipelihara tetap fakir miskin terus. Sejahtera. Ini pemeliharaannya berbeda. Olehnya itu, makanan yang subhat, yang haram, upayakan dihindari, dihindari, dihindari. Dan istri mengingatkan suami, supaya tidak terjadi korupsi tersebut. Diingatkan suami. Pasti kalau suami membawa uang yang banyak, tanya sama istri, ini uang apa ini? Kamu biasa gaji kamu sebulan sekian kok ini, pakai tas-tas semua. Apalagi bentuknya warnanya lain uang-uang ini. Mungkin dolar atau Singapura atau apa, ditanya. Sehingga suami pun hati-hati. Tapi kalau permintaan istri juga bermacam-macam, akhirnya suami pun melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Kalau tumbuh orang tua yang semacam ini, maka akan tumbuh anak-anak yang soleh dan solehan. Jadi tidak mungkin akan tumbuh anak yang soleh dan soleh, kalau dikasih terus yang haram-haram. Tidak akan jadi. Contoh ada seorang anak, saya yakin orang tuanya, dari harta yang halal sekali. Ada seorang bapak-bapak, rupanya dia migren. bawa mobil, udah, parkir dia. Ada anak usia 12 tahun diketuk pintu cedalanya. Bapak mau parkir? Yang namanya orang migren ditanya juga, enggak. Belum nanti, nanti deh nak. Kalau gitu saya minta uang 2 ribu. Memang parkir 2 ribu. Daripada pusing sama si anak, kasihnya 2 ribu. Migren tambah lagi, minta uang 2 ribu ngobrol lagi, tambah pusing lagi. Tapi terus diperhatikan sama dia, lewat sepionnya anak. Kemana ya anak? Rupanya beli gorengan. Satu gorengan itu seribu. Habis itu gorengan tadi dibawa, kepada seseorang yang lagi sandar, orang tua di tiang listrik. Setelah itu kembali lagi. Ditanya, tadi kamu kerja apa? Enggak pak, ini kan pas hari libur. Saya kan biasa jualan koran. Hari ini libur, saya enggak jualan. Saya enggak punya uang kecuali seribu. Ada bapak-bapak itu, mau buka puasanya air, saya enggak sampai hati, belikan dia satu seribu rupiah. Terus saya minta uang 2 ribu. Memangnya siapa bapak itu? Saya juga enggak tahu. Kenal saja tadi. Saya bayangkan. Saya enggak kenal sama, saya sebetulnya profesi saya juga, bukan tukang parkir. Tapi ya daripada, bukan pusing, mau carikan uang buat si bapak tadi, ya saya profesi beda dah. Jadi parkir sementara. Ini uang buat 20 ribu buat kamu. Enggak pak. Saya enggak diajari begini sama ibu saya. Saya enggak diajari minta-minta. Buat bapak aja. Bapak masih terus diajari. Mau parkir enggak pak? Cuali uang udah diterima dulu tadi 2 ribu. Bapak enggak jadi parkir. Kalau begitu saya minta izin dia pak. Saya mau menjemput adik saya yang sudah tahfid Al-Quran. Sekarang lagi belajar tahfid. Sekarang waktunya pulang. Ini anak tumbuh kembang dari kedua orang tua yang soleh dan solehal. Dari uang yang halal. Enggak ada syubat. Udah lah enggak usah ada yang besar-besar. Uang yang banyak kalau enggak berkah juga enggak ada uang. Enggak ada gunanya. Ya pasti senang kita semua. Banyak berkah. Halalan atau iban. Enggak ada hisap lah di dunia walah di akhirat. Pasti semua juga mau begitu. Kalau mau doa begitu silahkan. Ya Allah karuniakan kepada kami rizki yang banyak. Yang berkah. Yang halal. Yang cari yang enggak sulit. Enggak diazap di dunia maupun di akhirat. Silahkan minta doa begitu. Bukan dilarang. Cuma tidak semua orang juga dikabulkan kan. Tapi kalau Ustadz kalau kita mau minta doa begitu boleh. Tapi yang paling bagus adalah Minta Segala sesuatu yang Allah berikan Yang pas dengan kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!